What's up Esco fans, welcome back to Time Out Hari Jumat Pagi Jakarta tanggal 31 Mei Jam 8 pagi yang mau nonton bisa langsung nonton live di Indosiar Nah ini kemarin banyak banget yang nanyain gue Kenapa sih Kak Home Court Advantage diambil sama Toronto Raptors Bukan sama Golden State Wars Jawabannya adalah karena Toronto Raptors memiliki record regular season lebih bagus Dari Golden State Wars Jadi itu kenapa game 1 akan bermain di Scotiabank Arena Kandangnya Toronto Raptors Oke kita ngomongin Toronto Raptors dulu Sejarah baru pertama kalinya mereka masuk ke NBA Finals Sejak bergabung dengan NBA 24 tahun yang lalu Masai Ujiri kita tahu sebelum musim ini Menerima kecaman banyak sekali Dimana dia saat itu mengganti Dwayne Casey Dwayne Casey coach of the year musim lalu Dengan Nick Nurse yang boleh dibilang adalah rookie coach Lalu juga dia melakukan trade yang cukup perjudian besar Dimana dia trade The Marjorie Rosen Yang boleh dibilang adalah ikonnya Toronto Raptors Dengan Kawhi Leonard Tapi perjudian ini terbayar mahal Dengan terbayar lunas Dengan masuk ke NBA Finals kali ini Jadi menurut gue Toronto Raptors selalu ngasih bonus yang gede kepada Masai Ujiri Lalu dengan Golden State Warriors sendiri Golden State Warriors ini adalah final kelima mereka secara beruntun Dimana mereka mencoba untuk melakukan tripit Serta memenangkan 4 dari 5 NBA Finals yang terakhir Menurut gue kalau mereka berhasil melakukan itu Mereka bolehlah dinobatkan sebagai salah satu tim terbaik Di sepanjang sejarah NBA Oke regular season Toronto Raptors menang 2-0 Tapi susah lah dinilai dari pertemuan mereka di regular season Karena mereka ketemu di awal musim banget Game pertama mungkin adalah game Di bulan November Itu salah satu game terbaik lah sepanjang regular season kali ini Overtime seinget gue Dimana disitu Warriors tanpa Draymond Green Tanpa Steph Curry dan juga tanpa The Marquis Cousins Tapi KD disitu mencetak 51 poin Tapi tetap Toronto Raptors itu bisa memenangkan pertandingan Lalu di pertemuan kedua Toronto Raptors menang lagi Dan kali itu mereka tanpa Kawhi Leonard Jadi agak susah lah di regular season mereka But pertanyaan gue untuk memasuki final kali ini Yang pertama adalah Apakah Kawhi Leonard bisa keep up dengan performance-nya Dia kita tau performance-nya Kawhi di playoff ini luar biasa banget Kalau hal itu udah mencetak 35 poin Sekitar 7 kali Dan juga average-nya adalah 31 poin sepanjang postseason Kawhi Leonard menurut gue tenaga yang dikuras banget Saat melalui Milwaukee Bucks Dia harus jaga Yanis atau Tegumpo Jadi dimana itu dia luar biasa banget Menjaga Yanis atau Tegumpo Menahan Yanis 30 poin dalam 160 postseason tuh Agak sulit sih Atau sangat sulit Malah gue bilang dilakukan oleh seorang pemain Dimana Yanis udah salah satu pemain yang sangat dominan banget di NBA Dan Kawhi pun sempet mengalami cedera kaki di game ketiga Walaupun gak dirilis beritanya cedera apa Tapi kita bisa lihat lah sepanjang series ini Kawhi itu pincang-pincang banget gitu kakinya Dimana walaupun dia pincang Dia masih bisa ngedang terus dua kali Walaupun itu pake tangan kiri Yang game ke-6 juga dia ngedang depannya Yanis Di kuater keempat Kawhi tetap gila sih menurut gue Di game ke-5 mencetak 9 asis Lalu di game ke-6 Dia mencetak 27 poin 17 tribun Dan 7 asis Jadi Kawhi ini menurut gue adalah MVP-nya lah sepanjang playoff ini Dan kita gak boleh lupa Kawhi itu juga adalah MVP final ya Tahun 2014 Dia punya pengalaman bermain NBA Finals Bersama Santonius First Dimana dia waktu itu menjadi juara Dan dia memberhentikan LeBron James dan Miami Heat Untuk melakukan tripit Jadi sekarang dia mencoba untuk melakukan hal yang sama Tapi dengan Golden State Wars Mereka dia mencoba untuk menghalangi Golden State Wars Untuk melakukan tripit So itu dari Kuala Leonard Gue penasaran banget Apakah dia bisa jago banget di final kali ini Kita tahu Dia ini Apa ya Punya istirahat 4 hari lah Kemana untuk recover Jadi lumayan lah Lalu kalau kita dari Golden State Wars Jelas lah Mau masuk ke series ini Pertanyaannya adalah Apakah Kevin Durant bisa bermain atau tidak di NBA Finals Karena kita tahu Kevin Durant udah gak bermain di 5 setengah game terakhir Tapi menurut gue Oh sorry Berita terakhirnya kemarin adalah game 1 Kevin Durant udah pasti gak main Jadi Kita tunggu aja nanti game-game berikutnya Mungkin game ketiga lah Gue bilang game ketiga atau game keempat Mungkin Kevin Durant bisa main Tapi menurut gue Golden State Wars gak terlalu worry Karena Tanpa Kevin Durant pun Mereka bisa menang Dan cukup meyakinkan menangnya gitu menurut gue Dimana 5 setengah game terakhir Juga gara-gara Kevin Durant absen Steph Curry-nya menggila gitu kan And then Satu lagi adalah mungkin The Marcus Cousins The Marcus Cousins statusnya sekarang adalah Questionable untuk game 1 Menurut gue itu Mungkin 50-50 lah ya Tapi kalau gue bilang Malahan Kalau gue ya menurut gue Mendingan The Marcus Cousins gak usah main sih Di NBA Finals Karena kalau gue liat Perannya Kevin Looney Sepanjang playoff ini Gak ada The Marcus Cousins sih Luar biasa banget Gue bilang udah cukup lah Untuk pake Kevin Looney aja Untuk jadi juara kali ini sih Menurut gue Jadi agar gak mengganggu Kemistrinya Golden State Warriors juga Matchup yang menarik Jelas adalah Steph Curry-nya melawan Kyle Lowry Sebenernya gue Kyle Lowry ini Heart and Soul-nya Toronto Raptors Kita tau dia ini Seneng banget lah Kemarin pas press conference Tapi pas duduk berdua Bareng ke Y Kayaknya tuh Sakit hatinya dia Saat Demar dipindahkan Udah ilang semua gitu kemarin Kayak wah Oh iya iya Untung Demar dipindahin Gue jadi masuk NBA Finals Kalau ada Demar mungkin Lu untuk masuk NBA Finals gitu So Kyle Lowry kemarin Abis menjaga Eric Bledsoe Sekarang dia harus matchup Menjaga Steph Curry Ini dia harus ngejar-ngejar Kita tau 33 tahun Tapi dia kemarin juga Mungkin salah satu pemain Yang kunci juga Untuk menangkan game ke-6 Kalau hal itu 2 kali Di quarter ke-3 Dia masukin 3 poin Yang cukup penting banget So Kyle Lowry Lawan Steph Curry Yang lagi on fire Dimana Steph Curry Di 5 game terakhir Ini mencetak angka Di atas 30 poin terus Kalau hal mungkin Di 6 game terakhir Kayaknya game ke-5 Lawan Justin Rock Di atas 30 poin deh Gue baru inget tuh Jadi Ini akan seru banget Kyle Lowry lawan Steph Curry Kita tau Steph Curry ini juga Akan melakukan Banyak sekali pick and roll Jadi gue pengen lihat juga nanti Strategi pick and roll Defense-nya Coach Nick Nurse Terhadap pick and roll Dengan Steph Curry Karena mereka selalu Mencari mismatch So itu mungkin matchup Yang menarik gue mau tunggu Tapi kok X Factor nih X Factor Kita ngomongin Toronto Raptors dulu Menurut gue adalah Pascal Siakam Pascal Siakam Gue lebih di defense sih Pengen lihatnya dia Menjadi X Factor Dimana Kayaknya dia akan matchup Dengan Draymond Green Tadi gue liat Kalau Steve Kerr bilang Pascal Siakam itu adalah Versi mudanya Draymond Green gitu Jadi ini akan sangat menarik banget Karena kita tau Draymond Green ini di 2 bulan terakhir Dan juga apalagi di playoff Penampilannya lagi luar biasa banget Jadi Toronto Raptors Perlu satu pemain yang bisa Shutdown Draymond Green Agar bola-bola alirannya Golden State Warriors Kurang enak lah nanti lah pokoknya Selain itu Dari Golden State Warriors sendiri X Factor-nya menurut gue adalah Andre Igu Dalla Walaupun kita tau Igu Dalla gak bermain di game keempat Melawan Portland Trail Blazers Tapi defense Igu Dalla Ini akan sangat penting Gak tau kenapa Feeling gue Andre Igu Dalla Ini akan dipake Untuk menjaga Kawhi Leonard Karena Karena menurut gue Igu Dalla mungkin adalah Salah satu defender terbaik Saat ini di Golden State Warriors Bersama Draymond Green Dan juga Clay Thompson Tapi feeling gue Paling banyak yang akan menjaga Kawhi Adalah Andre Igu Dalla sih Jadi pengalaman juga Kita tau Andre Igu Dalla Juga mantan MVP Final Jadi akan seru juga Itu game capnya Andre Igu Dalla dengan Kawhi Walaupun nanti pasti gue yakin Ada ganti-ganti dikit lah Dengan gantian lah Dengan Clay dan juga Draymond Green sih nantinya So itu X-Factor-nya Kalau gue Sekarang kita langsung ngomong Prediksi aja ya Kalau gue sih memprediksi Ini akan cukup panjang Kayak serisnya 6 atau 7 game Walaupun gue tau Di luar sana Kebanyakan orang pada Belainnya Belain Golden State Warriors Kayak itu udah Semua orang wah Golden State 5, 6, 7 Pokoknya itulah Tapi kalau gue Kuncinya sih untuk Toron-toron after Menurut gue adalah Perannya Danny Green Fred Van Vliet Mark Gasol Dan Norman Powell Empat pemain itu Menurut gue kalau empat pemain itu Bisa support pemain lainnya Toron-toron Raptors Akan memiliki chance Untuk menjadi juara sih Gue sangat mengharapkan Sebenarnya shootingnya Norman Powell Dan juga shootingnya Danny Green Karena dua pemain ini 3 poinnya Sangat diperlukan malah sih Di seris final ini Jadi kalau kedua pemain itu Bisa wangi Sepanjang seris ini Toron-toron Raptors Kemungkinan akan terbuka Untuk menang Dan gue juga Sebenarnya jago ini Toron-toron Raptors sih Karena biar ada juara baru Gue gak mau lihat Gue misalnya juara Untuk teripit Jadi Kalau gue prediksinya adalah Toron-toron Raptors Menang 4-3 di kandang mereka Akan seru banget Kayak semua Hampir semua game lah Hampir semua game Kayak akan tipis-tipis Mungkin di bawah 10 poin Semua bedanya Itu prediksi gue Gue tunggu prediksi kalian Menurut kalian Siapa nih Yang akan jadi juara NBA Tahun 2019 kali ini Walaupun gue tau Pasti banyak banget Yang akan belain Golden State Wars Tapi Gue masih mengharapkan Toron-toron Raptors Yang akan menjadi juara kali ini Itu aja sih Preview gue hari ini Semoga bermanfaat Untuk kita Apa ya Menunggu NBA Finals Sekali ini Tinggal 3 harian lagi lah Pokoknya Gue juga agak gak enak sih Nontonnya Jamnya bedanya Sekitar 6 jam Jadi gue akan nontonnya Jam 2 pagi nanti Moga-moga gak ketiduran sih Nanti juga kalian tulis aja Apakah Menurut kalian Gue harus Ngomongin tentang setiap game Setelah game 1 Setelah game 2 Apakah gue harus review Kalian bisa tulis aja Di comment section di bawah Gue karena juga Kita tau Sekarang basket lokal Lagi sepi lah Beritanya lah Jadi Kecuali Siliwangi Siliwangi Gue juga jujur Gak mau terlalu ngomongin Karena gue gak tau Cerita dalamnya bagaimana Mungkin kalau gue bisa Pulang ke Jakarta nanti Kalau beritanya masih hot Bisa interview orang Siliwangi Mungkin itu lebih mending lah Daripada gue kira-kira Nanti ceritanya gimana Kan gak enak kalau gue salah ngomong But Itu take gue tentang Siliwangi Tapi Memang sekarang kita semua Fokus aja lah Ke NBA Finals Sekarang ini adalah The best moment Salah satu moment Salah satu waktu penting lah Untuk NBA fans Atau basket fans lah Secara general Jadi Gak sabar banget Untuk nonton NBA Finals Jadi kalian langsung tulis aja Comment di bawah Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace